ESK Season 285, Dalam Genggaman Bang! Meng Yao's zider suddenly broke. Meng Yao's mind was in turmoil. Kata-kata pria berlengan satu itu telah memukulnya di tempat yang menyakitkan. Meng Yao mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan dingin. Dia mencibir. Mon Light, jika kamu di sini hanya untuk mengejekku, kamu tidak perlu melakukannya. Kamu tidak lebih baik setelah pertempuran di pegunungan Jianmu. Pria berlengan satu itu adalah Mon Light Sword Immortal dari Akademi Qian Kun. Selama pertempuran di pegunungan Jianmu, Mon Light Sword Immortal telah kehilangan lengannya karena Wu Dao dan telah dipukuli hingga babak belur. Untungnya, Patriark Akademi telah menyelamatkan nyawanya. Namun, kekuatan kutukan abadi seperti gangren di tulangnya. Itu tetap di tubuhnya dan tidak bisa dihilangkan. Pada akhirnya, lengannya tidak bisa tumbuh kembali. Meng Yao telah kalah dari Zider Demon, Kiyu Siluo, dalam kompetisi Sitar di bawah pohon Jianmu. Dengan marah, dia ingin membunuh Iblis Sitar, tetapi Wu Dao telah menghentikannya dan menghancurkan wajahnya. Baginya, ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Hanya dalam pertempuran ini, dia telah kehilangan reputasinya, dan kejayaannya telah hancur total. Di alam abadi cakrawala ilahi saat ini, hampir tidak ada lagi yang berbicara tentang empat peri. Hanya ada tiga peri. Tamparan yang diberikan Wu Dao padanya juga mengandung kekuatan kutukan abadi. Kulitnya belum pulih pada akhirnya. Oleh karena itu, selama ini, dia mengenakan kerudung dan tidak berani menunjukkan wajahnya kepada orang lain. Dia bahkan tidak berani melihat wajahnya yang penuh bekas luka. Ini telah menjadi simpul di hatinya. Kutukan abadi bukan hanya karena luka di wajahnya, tapi juga karena situasinya saat ini. Jangan terlalu bermusuhan. Moonlight Sword Immortal melambaikan tangannya. Bagaimanapun, kita memiliki musuh yang sama. Terus. Meng Yao berkata dengan tidak setuju. Apakah menurutmu kita masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam keadaan kita saat ini? Tentu saja. Moonlight Sword Immortal berkata dengan bangga. Tidak peduli seberapa kuat demon Araki Takeshi itu, bisakah dia bertarung melawan Akademi Kiankun dan Sekte Langit Terbang? Bisakah dia berdiri bahu-membahu dengan Patriark Akademi dan pemimpin Sekte Langit Terbang? Jadi bagaimana dengan Su Simo itu? Melawanku di setiap kesempatan, mencoba menjadi pusat perhatian. Haha, pada akhirnya, bukankah kamu masih mati di Makam Kaisar? Akhir yang menyedihkan. Meng Yao mengerutkan kening. Apa yang kamu coba katakan? Moonlight Sword Immortal berbicara dengan suara serius. Rekan Taoismeng Yao, Anda tidak boleh berkecil hati. Dengan keterampilan sitar Anda, selama Anda bersedia menurunkan diri dan melakukan perjalanan ke-3.000 dunia, Anda pasti bisa untuk berteman dengan banyak makhluk kuat. Ketika saatnya tiba, kita bisa menyatukan semua pembangkit tenaga listrik dan merencanakan dengan hati-hati. Apakah kita harus khawatir tidak bisa membunuh Araki Takeshi dari domain iblis? Meng Yao menunjuk ke wajahnya sendiri dan menertawakan dirinya sendiri, siapa yang akan mendengarkan saya memainkan sitar ketika saya terlihat seperti ini? Setelah wajah Meng Yao rusak, hati daunnya terguncang. Dia telah disiksa oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Dia sudah lama berkecil hati. Moonlight Sword Immortal berkata, ada kemungkinan penampilan saya yang rusak dapat dipulihkan. Lengan saya yang terputus juga dapat tumbuh kembali. Hmm. Meng Yao mau tak mau tergoda oleh nada percaya diri Moonlight Sword Immortal. Moonlight Sword Immortal berkata, sejak Eternal Domination lahir di dunia ini, pasti ada kekuatan yang dapat menetralisirnya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Meng Yao asket. Moonlight Sword Immortal berkata, sejauh yang saya tahu, beberapa putra ilahi dan dewi dari garis keturunan kerajaan Protos akan menumbuhkan sejenis kekuatan iman yang dapat menetralkan kutukan abadi. Protos. Meng Yao sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Bahkan sulit untuk bertemu Protos biasa, apalagi putra dewa dan dewi dari keluarga kerajaan. Moonlight Sword Immortal tersenyum. Kamu telah hidup dalam pengasingan beberapa tahun terakhir ini. Aku yakin kamu tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Kemudian, dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di alam penyembahan surga. Dia melanjutkan, dengan kesempatan ini, sebagian besar kekuatan di 3.000 dunia akan berkumpul di alam penyembahan surga. Biasanya, kita tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan putra dan dewi ilahi. Namun, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyiapkan hadiah dan berkunjung ke alam penyembahan surga. Meng Yao sedikit tergoda oleh kata-kata Moonlight Sword Immortal. Jika dia bisa mengembalikan penampilannya, hadiah apapun yang dia siapkan akan sangat berharga. Moonlight Sword Immortal melanjutkan, selain itu, di alam penyembahan surga, kita juga dapat melakukan kontak dengan pusat kekuatan dari berbagai dunia super. Itu adalah eksistensi puncak sejati di 3.000 dunia. Domain Iblis Araki Takeshi bukanlah apa-apa. Baik. Meng Yao berpikir sejenak dan mengangguk. Selama bertahun-tahun sebagai salah satu dari empat peri besar, dia telah mengumpulkan banyak harta langka. Sekarang adalah waktunya untuk menggunakannya. Kapan kita berangkat? Meng Yao asket. Lebih cepat lebih baik. Moonlight Sword Immortal berkata, semakin awal kita sampai ke alam penyembahan surga, semakin baik kita bisa memahami situasinya. Petik 2 Pada saat yang sama. Di sekte abadi gunung dan laut. Seorang biarawati muda-tau yang cantik, membawa papan catur persegi besar di punggungnya, diam-diam meninggalkan alam penyembahan surga dan menuju ke arah alam penyembahan surga. Zisuan Celestial Kingdom, lantai atas perpustakaan. Seorang wanita berpakaian preman memegang sebuah buku kuno di tangannya. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melihat ke arah langit di kejauhan untuk sementara waktu. Angin naik. Wanita berpakaian preman itu bergumam. Saat ini, hanya ada tiga peri besar yang tersisa di alam abadi cakra wala ilahi. Di antara tiga peri besar, lukisan abadi Moking lebih menyukai kedamaian dan ketenangan. Dia bahkan tidak akan menunjukkan wajahnya pada pertemuan biasa, apalagi acara perkelahian dan pembunuhan semacam ini. Kaligrafi abadi Yunzu acuh tak acuh dan tidak suka berkelahi. Catur abadi Junyu adalah yang paling haus pertempuran. Alam Naga Sekelompok naga memimpin naga sejati terkuat di dunia dan berangkat ke alam pemujaan surga dengan perahu naga besar. Di perahu naga, di antara banyak naga sejati, ada seorang gadis berbaju putih. Dia terlihat muda, tapi dia sudah berkultivasi untuk menjadi naga sejati puncak. Gadis itu menatap kosong ke ruang kosong, seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Lier, apa yang kamu pikirkan? Tidak jauh dari sana, seorang wanita berambut perak menatap gadis itu dengan sedikit kehangatan di matanya dan bertanya dengan lembut. Ibu. Gadis itu memanggil dan tiba-tiba mengeluarkan tanduk yang tingginya setengah dari seseorang dari tas penyimpanannya. Gadis itu berkata, ini semua berkat peninggalan ayah sehingga saya dapat mengolah dengan sangat cepat. Dan itu semua berkat broter Mouling dari Dragon Abyss Star sehingga saya dapat menemukan tanduk ini. Mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal-hal ini? Wanita berambut perak menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kamu adalah naga, dan dia hanyalah manusia yang lemah. Kesenjangan antara kalian berdua hanya akan melebar. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah tumbuh menjadi naga sejati. Adapun manusia itu, aku khawatir dia bahkan belum keluar dari Dragon Abyss Star dan masih berada di alam asal bumi. Kamu baru bertemu dengannya sekali. Masa depanmu adalah lautan bintang, sedangkan dia hanya bisa terjebak di selokan selama sisa hidupnya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Ibu, liar mengerti. Gadis itu menjawab dan mendesah pelan. Dia tahu bahwa ibunya benar, tetapi dia masih merasakan penyesalan. Meski pengalaman itu singkat, itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Setidaknya saudara manusia Mouling itu memperlakukannya dengan baik. Wanita berambut perak ingin mengalihkan perhatian gadis itu, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, menurut apa yang aku tahu, alam utong telah melahirkan dua monster tak tertandingi di generasi ini, satu laki-laki dan satu perempuan, yang dikenal sebagai Fengzi Phoenix Maiden. Jika kamu bertemu mereka di Vien Battlefield, kamu harus berhati-hati. Aku tahu, ibu. Gadis itu menjawab dengan patuh. Bab 2842. Dunia bercahaya. Tuhan berkata, jadilah terang. Ini adalah asal dari dunia radian. Dunia radian pernah mulia di dunia kelas menengah dan menciptakan era radian. Itu seperti matahari di tengah langit, dan cahayanya menyinari 3.000 dunia. Itu juga telah menurun sebelumnya, tetapi untungnya, warisannya tidak rusak. Sebagian besar waktu, itu adalah salah satu dunia super terkuat di dunia kelas menengah. Di dunia radian, cahaya memenuhi setiap inci ruang. Di sini, tidak ada sudut yang tidak bisa dijangkau cahaya, dan semua kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di dunia radian, hanya ada siang, tidak pernah malam. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang protos lahir dari cahaya awal yang mutlak. Oleh karena itu, darah emas protos mengandung kekuatan yang sangat kuat yang dapat memurnikan kejahatan dan menghilangkan kegelapan. Di kuil cahaya, ratusan raja yang sale berkumpul, duduk tinggi. Di bawah mereka berdiri ribuan protos trus spirit. Terlepas dari jenis kelamin, mereka semua berambut pirang dan tampan. Di depan ribuan protos trus spirit berdiri seorang pria dan wanita. Meskipun mereka juga roh sejati, pakaian mereka sedikit berbeda dari banyak roh sejati protos di belakang mereka. Pria itu mengenakan baju besi emas yang bersinar, dengan pedang emas besar di sisinya. Matanya dalam dan cerah, dan auranya luar biasa. Wanita itu sangat cantik, dia mengenakan jubah emas yang sangat pas untuknya, menguraikan sosoknya yang sempurna dan anggun. Rambut emasnya yang panjang sedikit ikal, seperti ombak yang jatuh di pundaknya. Matanya yang indah seperti air, seolah memantulkan secercah cahaya. Pria dan wanita itu berdiri berdampingan, seperti pasangan emas. Hal yang paling unik dari mereka berdua adalah mereka berdua mengenakan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota itu bertatahkan cincin batu permata, dan kecemerlangan misterius mengalir turun seperti air terjun, menyelimuti keduanya, membuat mereka terlihat lebih mulia dan luar biasa. Di dunia protos, hanya mereka yang telah membangkitkan garis keturunan bangsawan protos yang memiliki kesempatan untuk mengenakan mahkota emas ini. Mereka yang telah membangkitkan garis keturunan bangsawan protos disebut anak-anak Tuhan, atau putri Tuhan, atau putra dan putri Tuhan di dunia luar. Minghui Di bagian paling atas, seorang raja ilahi memandang roh sejati berbaju emas dari keluarga kerajaan protos dan perlahan berkata, Sekarang alam penganugerahan surgawi telah mencabut batasan, jumlah roh jahat telah meroket. Ini saat yang tepat bagimu untuk mendapatkan poin perang. Jika kamu dapat menukar beberapa harta dari menara harta karun, itu akan membantumu meningkat. Roh sejati protos yang disebut, Minghui, tersenyum dan berkata dengan bangga, poin perang adalah nomor dua. Saya hanya ingin pergi ke medan perang iblis dan bertemu roh sejati tertinggi dari tiga ribu dunia. Saya ingin melihat siapa di alam yang sama yang dapat bersaing dengan ras dewa saya. Para raja yang saleh di atas sedikit mengangguk. Mereka tidak meragukan kata-kata Minghui. Garis keturunan ras dewa lebih kuat dari kebanyakan ras pada awalnya. Sebagai anak dewa, dia adalah yang terbaik di ras dewa. Meskipun Dewa Putra Minghui hanya memahami satu kekuatan ilahi tertinggi, jika dia benar-benar bertarung melawan ras yang telah memahami dua kekuatan ilahi tertinggi, dengan garis keturunan ras dewa, dia mungkin bisa bertarung. Meskipun Dewa Putra Minghui hanya memahami satu tergi tertinggi, dia mungkin bisa melawan ras yang memahami dua tergi tertinggi dengan garis keturunan protosnya. Putra Dewa Minghui berkata, tidak perlu untuk itu. Jika yang lain berada di medan perang iblis, mereka akan menjadi beban bagiku. Tidak perlu. Yang lain akan menyeretku ke bawah. Minghui berhenti dan menatap wanita di sampingnya. Aku hanya akan membawa satu orang. Saya. Sang Dewi terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku berasal dari dunia bawah dan sudah lama tidak membangkitkan garis keturunan bangsawan. Aku baru saja memasuki alam Yi sejati. Aku tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa. Dewa San Minghui tersenyum. Ikuti aku ke alam penganugerahan surgawi dan saksikan pertempuran dari luar. Roh sejati tertinggi dari 3.000 dunia akan berkumpul. Pasti akan ada pertempuran besar. Dewa Putra Minghui tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia ingin memamerkan kahliannya di medan perang iblis dan pamer di depan Dewi. Sang Dewi menundukkan kepalanya dan tampak ragu-ragu. Seorang raja yang salem memandang Dewi dan berkata, ayo kita menonton bersama. Ini adalah kesempatan langka di 3.000 dunia. Akan baik bagi kultifasimu untuk menyaksikan pertarungan roh sejati tertinggi. Oke. Mendengar hal tersebut, Dewi tidak ragu lagi dan setuju. Dunia Batu Sebuah bintang mati tiba-tiba meledak, berubah menjadi debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pria botak membawa kapak batu besar perlahan keluar dari dalam. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan otot-ototnya menonjol. Permukaan tubuhnya mengalir dengan cahaya redup. Kultifasi pria botak itu berada di puncak roh sejati, tetapi di sekelilingnya, beberapa sosok muncul. Mereka semua adalah raja ras batu. Satu roh sejati memiliki beberapa raja yang melindunginya. Terlihat betapa pentingnya pria botak ini dalam perlombaan batu. Sipo, ras telah memilih pembantu untukmu. Mereka bisa bergerak kapan saja. Seorang raja ras batu berkata, pria botak itu mematahkan lehernya dan memandangi langit berbintang di kejauhan. Dia menyeringai dan berkata, Heaven reference realm, ini aku datang. Hmm. Yang terbaik adalah jika aku bisa bertemu para penggarap pedang yang lemah itu di medan perang iblis dan membiarkan mereka merasakan kapak pengocok surgaku. Saat dia berbicara, pria botak itu mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan meninggalkan celah raksasa di angkasa. Dunia Payung Sembilan Phoenix menarik kapal roh langit bintang raksasa menuju alam penganugerahan surgawi. Di geladak kapal roh, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Keduanya masih muda tetapi sudah mencapai puncak roh sejati. Tubuh mereka bermandikan api dan dari jauh, mereka tampak seperti dua matahari. Dunia Kun, salah satu alam super hebat. Tidak ada tanah di dunia Kun. Sebaliknya, itu diisi dengan air laut. Ini adalah dunia air. Guyuran Bayangan besar secara bertahap muncul di permukaan laut yang semula tenang. Seorang anggota Raskun muncul di permukaan air. Tubuhnya sangat besar dan panjangnya ribuan mil, dan menciptakan gelombang raksasa di sekitarnya. Kemudian, anggota Raskun berubah menjadi manusia dan memegang trisula biru di tangannya. Dia berdiri di atas ombak raksasa dan melihat ke arah alam penganugerahan surgawi. Dunia Peng, salah satu alam super hebat. Sinar cahaya kemasan terbang melintasi angkasa dan tidak mungkin melihat tubuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya kemasan turun ke perahu peri yang besar. Itu mencabut sepasang sayap emasnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Namun, itu adalah pria yang sangat tampan. Pria tampan itu bergumam, Supreme True Spirits berkumpul di Demon Battlefield. Menarik. Hampir pada saat yang sama, roh sejati tertinggi dari semua alam muncul dan menuju ke alam penganugerahan surgawi. Mereka yang bisa memahami teknik tertinggi dan menjadi roh sejati tertinggi adalah roh sejati nomor satu di semua alam. Siapa di antara mereka yang tidak bangga dan tak kenal takut? Menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, roh sejati tertinggi ini tidak akan melewatkannya. Sebuah pesawat ruang angkasa hijau meninggalkan Sorcerer Rilem. Di alam darah, perlombaan fin darah pergi dengan tenang. Keturunan alam gagak emas, alam bunga, alam racun, alam serangga, alam bintang, alam makam, dan alam lainnya berangkat ke alam penganugerahan surgawi di bawah pengawalan raja masing-masing. Hanya dalam beberapa hari, 3.000 alam berada dalam kekacauan. Bab 2843 Alam Pemujaan Surgawi Karena batas waktu dicabut, ada ahli dari berbagai dunia yang datang hampir setiap hari. Pulau penyembahan surga bahkan lebih ramai dan ramai dengan orang. Terlepas dari beberapa ahli rilem spirit sejati yang ingin memasuki Vian Devil Battlefield dan membunuh roh pendosa untuk poin perang, ada juga beberapa orang sibuk yang datang lebih awal untuk menonton pertunjukan. 100 roh sejati tertinggi di battle merit jade stela semuanya harus hadir. 100 roh sejati tertinggi, saya pikir itu lebih dari itu. Bagaimana? Beberapa roh sejati tertinggi, karena berbagai alasan, tidak pergi ke alam kehormatan surga, jadi mereka tidak meninggalkan nama mereka di battle merit jade stela. Sejauh yang saya tahu, ada seorang wanita di alam surga yang dikenal sebagai pericatur. Saya dengar dia juga ada di sini kali ini. Penggarap dari seluruh alam pemikat surga sedang mendiskusikan masalah ini. Seorang kultifator berkata, Menurut pendapat saya, jarang sekali roh sejati tertinggi dari 3.000 dunia berkumpul di sini, kita dapat bergandengan tangan dan melenyapkan 10 setan besar. Di Vien Battlefield, ada 10 iblis besar. Mereka adalah roh sejati tertinggi dari iblis-iblis. 10 iblis jahat besar tidak kalah dengan roh sejati tertinggi di Prasasti Batu Giok. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua belah pihak telah menderita korban. Karena dunia penghormatan surga memiliki batas waktu, sangat sulit bagi roh sejati 3.000 dunia yang tak tertandingi untuk berkumpul bersama untuk membunuh 10 iblis besar jahat. Tapi kali ini berbeda. Seorang kultifator berkata, tidak mungkin 10 iblis jahat besar akan bertahan kali ini. Yang paling penting adalah, setelah 10 iblis jahat besar jatuh, akankah roh sejati tertinggi dari alam mulai bertarung satu sama lain? Beberapa alam memiliki keluhan satu sama lain untuk waktu yang lama. Kemungkinan besar perang besar akan pecah di Vien Battlefield. Itu benar. Sepertinya dunia pedang dan dunia batu memiliki dendam yang dalam. Aku mendengar bahwa ada permusuhan antara alam pedang dan alam penglihatan surgawi seribu tahun yang lalu. Master puncak pedang ke-9 dunia pedang membunuh roh sejati tertinggi dan 9 ahli roh sejati dari dunia visi surgawi. Siayin dari klan mata surgawi tiba kemarin lusa. Ku rasa dunia pedang tidak akan mengirim siapapun kecuali mereka ingin mati. Saat mereka mengobrol, banyak pembudidaya pedang turun dari perahu imortal berbentuk pedang di kejauhan dan naik ke pulau penghormatan. Orang-orang dari dunia pedang ada di sini. Haha, ini akan menarik. Aku ingin tahu apakah master puncak dari puncak pedang ke-9 ada di antara mereka. Aku melihatnya di dalam. Dia mengenakan jubah hijau. Hem, kecepatan kultivasi orang ini sangat cepat. Seribu tahun yang lalu, dia masih berada di tahap makhluk surgawi, tapi sekarang dia sudah melangkah ke tahap kongming. Kelompok dari dunia pedang baru saja turun ke pulau penyembahan surga, dan itu segera menimbulkan diskusi panas. Sejauh yang saya tahu, selain dari master puncak pedang ke-9, Lin Sun Zen dari dunia pedang juga telah memahami kahlian ilahi tertinggi, pedang eksekusi abadi. Salah satu kultivator berkata dengan sungguh-sungguh, dua roh sejati tertinggi dari dunia pedang belum tentu kalah melawan Siayin. He he, rekan taois, pikiranmu terlalu sederhana. Orang lain berkata, apakah menurutmu hanya Siayin yang akan pergi ke dunia pedang? Roh sejati tertinggi klan batu, Sipo, pasti akan menargetkan orang-orang di dunia pedang. Kelompok dari dunia pedang turun. Luyun dan raja abadi lainnya mengerutkan kening ke dalam, khawatir dengan diskusi di sekitar mereka. Bahkan Lin Sun Zen merasakan tekanan berlipat ganda. Hanya Suzy Mo yang tidak terganggu. Ayo pergi ke pavilion Sky Reference dan mengambil medali penghormatan surgawi, lalu menyewa tempat tinggal untuk semua orang beristirahat. Suara Luyun rendah. Tidak ada yang keberatan dengan keputusannya. Meskipun alam penghormatan surgawi telah melonggarkan batasannya, banyak aturan yang tidak berubah. Perkelahian dan pembunuhan pribadi masih dilarang di kerajaan. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika orang luar masuk tanpa izin di dalam tempat tinggalnya sendiri. Sejak penghancuran sembilan serenitis Sinful Land di Celestial Reference Realm, Vian Battlefield telah ditutup sementara dan belum dibuka kembali. Semua orang berkumpul di sini, tetapi tidak bisa masuk, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Suzy Mo, Lin Sun Zen, dan yang lainnya berangkat ke pavilion Sky Reference untuk mengambil medali. Sepanjang jalan, mereka mendengar diskusi para pembudidaya di sekitar mereka dan mendengar banyak berita. Roh sejati tertinggi dari alam Kun dan Peng berada di belati ditarik dan telah tiba satu demi satu. Ada juga Fengzi dan Phoenix Maiden dari alam Hutong. Mereka pasangan yang sempurna, dan hati mereka sinkron. Keduanya adalah roh sejati yang tertinggi, jadi ketika mereka bekerja sama, mereka seperti dua orang yang memahami dua seni tempur yang tiada taranya pada saat yang sama. Selain dari Dewa Catur, tidak ada ahli roh sejati dari alam surga saat ini. Kau belum tahu, kan? Setan besar membunuh banyak roh sejati teratas dari dao abadi, Buddha, dan setan di alam surga. Mereka belum pulih bahkan sekarang. Mendesis. Setan macam apa itu? Kurasa dia dipanggil Araki Takeshi atau semacamnya. Suzy Mo berpikir keras saat mendengar diskusi itu. Catur abadi juga ada di sini. Di belakangnya, Yun Ting merangkak naik dan berkata dengan misterius, Kakakku tidak tahu kamu datang ke alam penghormatan surgawi. Dia mungkin akan datang juga jika dia melakukannya. Suzy Mo memelototi Yun Ting. Sepertinya kamu belum menyempurnakan dao pedang Zenmu. Saat mereka berbicara, para pembudidaya dari dunia pedang tiba di pintu masuk pavilion sky reference. Kakak Moling. Suara bersemangat seorang gadis terdengar dari pintu masuk. Sementara yang lain tidak terlalu memikirkannya, jantung Suzy Mo berdetak kencang dan dia mengerutkan kening. Moling adalah nama yang pernah dia gunakan untuk menyembunyikan identitasnya. Suzy Mo melihat ke arah suara itu. Seorang gadis berbaju putih berdiri di pintu masuk pavilion, menatapnya dengan kejutan yang menyenangkan. Di belakangnya adalah seorang wanita berambut perak di alam gua surga. Ini adalah Suzy Mo berkedip saat melihat gadis berbaju putih. Naga Lu Yun dan yang lainnya segera mengenali asal-usul gadis itu saat mereka melihatnya. Wanita berambut perak itu juga seorang raja naga yang sangat terkenal di alam atas. Mereka tidak memiliki banyak hubungan dengannya, jadi mereka menangkupkan tangan untuk memberi salam. Kakak Moling, apakah kamu tidak ingat aku? Gadis berbaju putih melambai ke arah Suzy Mo. Bintang neraka naga, aku Long Li. Kesadaran muncul di Suzy Mo, dan dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi di Dragon Abyss Star. Pada saat itu, Long Li telah menemui bahaya di Dragon Abyss Star, dan dia telah menyelamatkannya. Namun, dia dalam pelarian dari Great Jin dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Dia tidak tahu latar belakang pihak lain, jadi dia menggunakan nama Moling. Rekan Daois, apakah Anda salah mengira saya sebagai orang lain? Lu Yun tersenyum. Ini adalah Suzy, penguasa puncak pedang kesembilan dari dunia pedang dan puncak pedang pemakaman. Ah! Long Li berkedip, jadi kamu dipanggil Suzy. Lalu Moling. Suzy Mo menjelaskan dengan nada meminta maaf. Rekan Daois Long Li, saya tidak dapat mengungkapkan identitas saya karena beberapa keadaan khusus, jadi saya menggunakan nama Moling. Tapi aku sudah memberitahumu nama asliku. Long Li tampaknya sedikit kesal. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu berbohong padaku. Itu, salahku. Suzy Mo tersenyum kecut. Long Li tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangan. Aku mengerti. Hati laki-laki itu jahat, jadi kamu harus waspada. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya bercanda denganmu. Hehehe. Meskipun Long Li telah berkultivasi ke puncak alam roh sejati, dia masih muda dan memiliki temperamen seorang gadis muda. Jadi kamu dipanggil Suzy. Kali ini kamu tidak berbohong padaku, kan? Eh! Terima kasih banyak kepada Falling Leaf Flying Wind, Toilet Water Chang'e River, dan Unphatomable Das atas tip 10 ribu koin buku mereka. Bab 2844. Delapan master puncak memandang Suzy Mo dengan ekspresi aneh. Mereka secara alami mengetahui nama asli Suzy Mo. Namun, ini adalah rahasia dan tidak bisa dikatakan begitu saja. Suzy Mo mengubah topik dan bertanya, saya ingat bahwa saya mengubah penampilan saya di Dragon Abyss Star saat itu. Bagaimana Anda mengenali saya? Pada saat itu, untuk menghindari diburu oleh kerajaan jin besar abadi, dia tidak hanya mengubah namanya menjadi Moling, dia bahkan menggunakan Giyok Trirat Naruyi untuk menyamar sebagai pemabuk untuk membodohi orang lain. Untuk berpikir bahwa Long Li akan mengenalinya dengan sekali pandang hari ini. Long Li berkedip dan tersenyum puas, aku memiliki harta karun yang dimurnikan dari mata surga. Itu dapat melihat bentuk roh esensi dan aku melihat melalui penampilanmu yang sebenarnya saat itu. Suzy Mo mengangguk pada dirinya sendiri. Mata ras mata surgawi memang mengesankan untuk bisa melihat melalui penyamaran Trirat Naruyi Jade. Namun, masuk akal bagi naga untuk memiliki beberapa harta yang kuat. Long Li melanjutkan, selain itu, kamu memiliki aura khusus pada dirimu. Hem, sepertinya terkait dengan naga. Suzy Mo tahu bahwa yang dimaksud Long Li seharusnya adalah aura roh esensi naga Phoenix. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Tidak jauh dari sana, wanita berambut perak dari naga memandang Suzy Mo dengan ekspresi ragu. Ini adalah orang yang Li ertemui di Dragon Abyss Star. Dia telah mendengar tentang master puncak dari puncak pedang ke-9 dari dunia pedang dan tahu bahwa dia adalah orang yang kejam yang menentukan dalam pembunuhan. Apakah orang ini tumbuh ke tingkat ini dalam waktu sesingkat itu, atau apakah dia sengaja menyembunyikan kultifasinya. Dia secara alami bisa merasakan aura khusus yang bisa dirasakan Long Li juga. Terlebih lagi, dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Aura ini mirip dengan naga tapi lebih kuat dari aura garis keturunan naga. Mungkinkah. Jantung wanita berambut perak itu berdegup kencang saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Ibu. Long Li meraih lengan Suzy Mo dan menariknya ke wanita berambut perak itu. Dia berkata dengan penuh semangat, ini adalah broter Moling, yang telah saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Dia sebenarnya adalah penguasa pedang ke-9 pedang dunia, Suzy. Wanita berambut perak itu ragu sejenak sebelum mengangguk pada Suzy Mo. Dia menyapanya dan berkata, Aku Ibu Long Li, Ratu Naga Hui. Raja Naga Tanpa Tanduk. Tiga kata ini menyebabkan hati delapan master puncak bergidik. Desas-desus mengatakan bahwa ada lima alam naga di alam naga, yaitu alam naga bertanduk, alam naga hitam, alam naga chi, alam naga obor, dan alam naga ying, mewakili lima kekuatan berbeda dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Tentu saja, ada lebih dari satu dragon king di setiap dragon domain. Tapi di wilayah naga chi, hanya raja naga terkuat yang berhak diberi gelar raja naga hui. Oleh karena itu, di alam atas, ada pepatah tentang lima raja naga besar. Delapan master puncak juga ahli puncak di alam Grotto Heaven. Namun, mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan naga atau lima raja naga agung. Untuk berpikir bahwa Suzimo benar-benar akan berkenalan dengan putri raja naga tanpa tanduk. Selain itu, sikap raja naga tanpa tanduk terhadap Suzimo cukup bersahabat. Bahkan, dia bahkan lebih sopan dari mereka berdelapan. Delapan master puncak tidak tahu identitas master puncak pedang pemakaman dan bahwa dia kenal dengan Longli. Ada alasan penting lainnya, raja naga bisa merasakan aura phoenix naga terlarang dari Suzimo. Salam, Senior. Suzimo membalas sapaan itu dengan kepalan tangan dengan ekspresi hormat. Delapan master puncak saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak tahu mengapa raja naga tanpa tanduk memperlakukan Suzimo dengan sikap seperti itu, masih merupakan hal yang baik untuk memiliki hubungan seperti itu. Biasanya, alam pedang dan alam naga tidak memiliki banyak kontak. Tidak ada persahabatan atau dendam di antara mereka. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan berkenalan dengan raja naga tanpa tanduk hari ini karena hubungannya dengan Longli. Jika mereka dapat membangun lebih banyak ikatan dengan alam naga, itu secara alami akan bermanfaat bagi alam pedang. Benar. Longli berbisik kepada Suzimo, Sebelumnya, kamu menginstruksikanku untuk mencari seseorang bernama Longran yang naik dari dunia bawah. Dia memang berada di alam naga dan wilayah naga obor. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Suzimo. Longran adalah hantu berambut merah dari darat Antianhuang. Di dunia bawah, hantu berambut merah telah banyak membantu Suzimo dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Dia baik-baik saja. Longli berkata, namun, dia tidak berada di alam diri sejati dan alam kultifasinya tidak tinggi. Itu sebabnya dia tidak bisa ikut dengan kita. Suzimo menganggup dan merasa lega. Itu adalah berita terbaik baginya untuk mengetahui bahwa teman-teman lamanya dari darat Antianhuang baik-baik saja. Perbedaan dalam bidang kultifasi mereka tidak lagi penting sekarang. Saat ini, dia mendapat berita tentang beberapa teman lamanya yang naik dari darat Antianhuang saat itu. Namun, beberapa dari mereka masih belum ditemukan. Misalnya, kenam saudara iblisnya di alam bawah, dan muridnya yang lain, Xiao Yao, dan Nian Qi. Memikirkan Nian Qi, Suzimo tidak bisa tidak mengingat gadis kecil yang menyedihkan di ibu kota Zhou Agung. Dia telah layu rambut kuning dan mengikuti di belakangnya dengan pakaian compang kemping. Tuan Muda Dalam keadaan linglung, dia sepertinya mendengar suara Nian Qi memanggil dengan lembut tidak jauh dari sana. Suzimo menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu untuk sementara waktu. Tuan Muda, apakah itu Anda? Namun, tak lama kemudian, dia mendengar suara familiar itu tidak jauh sekali lagi. Nyatanya, itu sedikit gemetar. Secara naluriah, Suzimo berbalik dan melihat ke arah suara itu. Tidak jauh dari situ, sekelompok protos berdiri di sana. Memimpin mereka adalah seorang wanita berjubah emas dengan mahkota di kepalanya, dia sangat mulia. Wanita itu memiliki rambut pirang, mata biru, sosok jahat dan wajah yang nyaris sempurna. Dia sangat menakjubkan dan orang tidak bisa tidak mengagumi pengerjaan luar biasa dari sang pencipta. Protos wanita ilahi Delapan master puncak memperhatikan protos perempuan juga. Ketika mereka melihat mahkota di kepalanya, mereka langsung mengenalinya. Raja naga tanpa tanduk, Long Lee, dan naga lainnya juga melihat ke atas. Bahkan kelompok protos dan divine king di belakang protos perempuan bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada divine lady dan mengapa dia begitu gelisah. Di tengah kebingungan semua orang, Bunda Ilahi tiba-tiba berlari menuju dunia pedang. Ketika orang-orang dari dunia pedang melihat bahwa protos perempuan tidak bermusuhan, mereka tidak menghentikannya. Persis seperti itu, Bunda Ilahi hampir menabrak pelukan Suzimo di depan semua orang sebelum dia menghentikan langkahnya. Tuan muda, ini benar-benar kamu. Bunda Ilahi sangat gelisah. Mengabaikan tatapan orang lain, dia maju dan meraih telapak tangan Suzimo. Para penonton di sekitarnya melebarkan mata mereka dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Wanita Ilahi dari keluarga kerajaan protos memiliki garis keturunan keluarga kerajaan protos yang mengalir melalui tubuhnya. Dia murni dan mulia. Mengapa Nyonya Ilahi di depan mereka memandang Suzimo seolah-olah dia sedang melihat anggota keluarga dan sama sekali tidak memiliki pembawaan dan aura seorang Nyonya Ilahi? Jika bukan karena fakta bahwa mereka menyaksikannya secara pribadi, semua orang akan mengira bahwa wanita ini adalah pelayan Suzimo. Suzimo juga terkejut dan terkejut. Wanita Ilahi ini tidak lain adalah Nian Ki, yang baru saja dia pikirkan. Kembali ke daratan Tianhuang, Nian Ki telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Kembali ketika dia masih berada di ranah yayasan pendirian, Nian Ki telah berada di sisinya. Nian Ki selalu menganggap dirinya sebagai pelayan Suzimo. Bahkan setelah dia menjadi Shenhuang dari daratan ketuhanan, itu tidak berubah. Namun, dalam hati Suzimo, dia belum pernah melihatnya sebagai pelayan. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai adik perempuannya. Bab 2845 Nian Ki ditinggalkan di masa kecilnya dan berkeliaran. Suzimo lah yang membawanya masuk dan membuatnya merasakan kehangatan di rumah untuk pertama kalinya. Bahkan setelah itu, karena bersalah terhadap para dewa Tianhuang, dan karena ingin membantu Suzimo, dia meninggalkan Tianhuang sendirian untuk pergi ke benua para dewa dan bahkan menjadi kaisar dewa, dia tidak bahagia. Melonjak hingga saat ini, dia telah membangkitkan darah keluarga kerajaan Protos dan menjadi darah paling mulia dari Protos. Tapi meski begitu, dia tidak punya rasa memiliki. Jika memungkinkan, dia rela meninggalkan semua statusnya dan tinggal bersama Suzimo sepanjang hidupnya. Protos di belakangnya mungkin orang-orangnya. Tapi hanya ada satu kerabatnya, Suzimo. Master Puncak Bada memandang Suzimo dengan ekspresi aneh. Gadis naga di sana belum berpisah, dan seorang dewi muncul di sini, yang lebih intim dari gadis naga itu. Bagaimana situasinya? Delapan Master Puncak tahu tentang tubuh asli Suzimo King Lian, dan awalnya berpikir bahwa mereka cukup tahu tentang Suzimo dan tahu intinya. Hari ini, delapan orang menemukan bahwa Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 merasa sedikit tak terduga, di usia mudanya, latihannya terlalu dalam. Bei Mingzwe tidak mengenal Long Li, tetapi dia mengenal Nian Qi, tidak mengherankan hubungan antara keduanya. Yun Ting tiba-tiba menjadi gugup, dan sesekali melirik Long Li dan Nian Qi dengan sedikit permusuhan. Adikku punya banyak lawan. Yun Ting bergumam. Pada saat ini, dua orang muncul, dan status serta status mereka sangat menonjol. Tatapan Yun Ting beralih ke Long Li dan Nian Qi, dan dia berpikir bahwa saudara perempuannya tampaknya memiliki sedikit keuntungan, dan itu agak sulit. Nian Qi, bagaimana kabarmu di protos? Suzimo memandang Nian Qi, mengangguk, dan berkata, itu tidak buruk, saya sudah melangkah ke alam, dan kecepatan kultivasi saya sangat cepat. Saya baik-baik saja. Nian Qi tersenyum dan berkata, hanya saja saya memikirkan putra setiap hari, tetapi tidak ada kabar tentang putra, jadi saya agak khawatir. Surga dan Tuhan terlalu berjauhan. Langit-langit-langit. Ehem. Kelompok protos tidak jauh akhirnya bereaksi. Beberapa raja dewa mengerutkan kening, wajah mereka jelek. Seorang raja dewa batuk dua kali untuk mengingatkan Nian Qi secara diam-diam, dan kesadaran ilahi berkata, Nian Qi, Anda adalah seorang dewi, perhatikan identitas Anda. Nian Qi mendengar ini, memunggungi para raja dewa, sedikit mengerutkan bibir, dan berkata di dalam hatinya, saya tidak peduli dengan identitas seorang dewi. Meskipun dia berpikir demikian, Nian Qi tahu bahwa jika dia terlalu dekat dengan Suzimo, itu akan menyebabkan masalah bagi Suzimo. Nian Qi memiliki sesuatu di hatinya dan ingin memberitahu Suzimo. Tetapi dia tahu bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya sehingga saat ini bukanlah waktunya. Sang Dewi memandang beberapa raja dewa tidak jauh dari sana dan menjelaskan, ini adalah teman lamaku di alam yang lebih rendah. Aku tidak ingin bertemu lagi hari ini, jadi aku merasa sedikit janggal. Seorang raja dewa berkata, karena kamu telah naik ke alam atas, kamu harus memotong sebab dan akibat dari alam bawah. Kamu adalah seorang dewi, dan dia adalah dewi yang lebih rendah. Jarak antara kamu terlalu besar, jadi jangan tidak menghubungi Anda lagi. Wajah Nian Qi menjadi dingin saat mendengarnya, dan berkata, dia bukan hanya teman lamaku, tapi juga dermawanku. Lu Yun mengerutkan kening ketika dia mendengar kata, Xia Ren, dan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, teman-teman protos yang terkasih, ini adalah master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedangku, bukan yang di mulut. Jian Feng ke-9, Jian Feng dimakamkan. Ketika semua dewa mendengar ini, ekspresi mereka bergerak, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Ribuan tahun yang lalu, pertempuran Suzimo di medan perang roh jahat masih memiliki pengaruh dan membuat namanya terkenal. Raja Cilong di sebelahnya tampak dingin dan tiba-tiba berkata, Suzutao ini telah mengenal putriku selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia datang ke klan naga, dia juga tamu yang mulia. Kenapa dia jatuh ke mulutmu protos dan menjadi pelayan? Raja naga dari Ras Naga juga berdiri untuk berbicara untuk orang ini. Wajah beberapa raja dewa berubah. Beberapa saat kemudian, seorang raja dewa tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu, kami kasar. Master puncak pedang ke-9 telah melihat ke atas untuk waktu yang lama. Nianqi menoleh dan bertanya, teman Su, di mana kamu tinggal di dunia pedang? Aku akan berkunjung di waktu luang. Semakin banyak makhluk berkumpul, khawatir akan menyebabkan masalah yang tidak perlu pada Su Zimo, Nianqi mengganti namanya untuk sementara. Belum menemukan tempat tinggal. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengambil token Feng Tian itu sebentar, lalu menyewa rumah. Nianqi mengerutkan kening. Dia masih ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Su Zimo sendirian. Tapi dia adalah Dewi Protos, tidak mudah untuk mengikuti semua orang di dunia pedang, mengawasi mereka menemukan rumah, dan kemudian kembali ke kediaman Protos. Su Zimo tampak melihat malu Nianqi, tersenyum, dan berkata, di mana Protos kamu tinggal, tidak ada yang salah dengan saya, kunjungi saja kamu. Nianqi sangat gembira ketika dia mendengar ini, dan dengan cepat memberitahu Su Zimo alamat Protos di Feng Tian Rilem. Setelah itu, keduanya tidak banyak bicara, sehingga mereka berpisah. Nianqi berjalan menuju kediamannya, dikelilingi oleh para dewa. Raja Cilong membawa Long Li, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di dunia pedang, dan berbalik untuk pergi. Di gerbang Feng Tian Rilem, setelah penundaan seperti itu, semua orang di dunia pedang memasuki pavilion Feng Tian, dan mengeluarkan token Feng Tian yang disimpan di sini. Langkah selanjutnya adalah menemukan pijakan di pulau Feng Tian. Karena peningkatan mendadak dalam jumlah orang di pulau Feng Tian, surplus rumah menjadi agak mencekam. Semua orang di dunia pedang berjalan jauh sebelum menemukan rumah kosong dan menyewakannya. Semua orang di dunia pedang sedang beristirahat di sini, Su Zimo mengatur napasnya sebentar, lalu bangkit dan pergi, bersiap untuk pergi ke kediaman Protos untuk mencari Nianqi. Lu Yun menghentikannya begitu dia sampai di pintu. Pergi menemui dewi para dewa. Lu Yun bertanya. Su Zimo menganggup tanpa bersembunyi. Lu Yun mengerang sedikit, dan berkata, kamu harus berhati-hati, dewi para dewa memiliki status khusus. Para dewa tidak akan pernah membiarkan dewi menikah dengan ras lain. Para dewa melarang darah bangsawan menyebar. Ini kejidosa para dewa. Su Zimo tertawa bodoh, menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara lu terlalu khawatir. Masih belum ada senyuman di wajah Lu Yun, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ada satu orang lagi, yang harus kamu perhatikan. Sejauh yang saya tahu, kali ini dewa anak Minghui dari Protos juga telah datang. Putra Minghui ini, yang dikenal sebagai roh sejati Protos pertama, tidak berada di tengah keramaian sekarang. Jika dia menemukan bahwa Anda dekat dengan Dewi Protos, dia mungkin memusuhi Anda dan akan menemukan masalah bagi Anda. Medan Perang Iblis di masa depan. Baik. Su Zimo tampak tenang dan menanggapi dengan santai, seolah dia tidak peduli. Dalam perjalanan ke Feng Tian Rilem ini, dia awalnya memiliki banyak musuh yang kuat, dan dia tidak peduli dengan satu atau dua musuh lagi. Terlebih lagi, dia ada di sini untuk bertempur di Medan Perang Roh Jahat. Lu Yun memperingatkan lagi bahwa Su Zimo meninggalkan rumah pedang dan berjalan menuju tempat tinggal Protos. Di alam Feng Tian, berkelahi dan berkelahi masih dilarang, dan Lu Yun serta yang lainnya tidak khawatir tentang bahaya apa yang akan dihadapi Su Zimo dalam perjalanan. Adapun rumah Protos, lawan sudah tahu bahwa Su Zimo adalah master puncak ke-9 dunia pedang. Tanpa kebencian yang dalam, Raja Protos tidak akan menyerang Su Zimo. Bab 2846. Pulau Feng Tian. Seorang pria dan seorang wanita datang perlahan. Wanita itu mengenakan gaun istana biru polos dengan sosok anggun dan kerudung di wajahnya, hanya sepasang mata yang terbuka, menunjukkan sedikit kedinginan. Pria itu membawa pedang panjang dengan alis pedang dan bintang, tetapi wajahnya pucat, dan hanya satu lengan yang tersisa. Keduanya adalah peri pedang Yuehua dan peri mengyau yang datang dari jauh dari surga. Setelah pertempuran di pegunungan Jianmu, keduanya kehilangan wajah. Dia dipukul dengan keras selamanya, meskipun dia menyelamatkan hidupnya, dia telah kehilangan harapan untuk melangkah ke dunia gua. Selama bertahun-tahun, keduanya secara bertahap kehilangan status sebelumnya di sekte masing-masing, dan mereka bukan lagi murid inti sejati. Di Akademi Fei Xianmen dan Qian Kun, bahkan tidak ada Raja Abadi yang kuat yang bersedia berangkat untuk mengawal keduanya. Bagaimanapun, alam Feng Tian saat ini tidak memiliki banyak daya tarik bagi Raja Abadi yang kuat. Raja Abadi mana yang akan melakukan perjalanan jauh ke alam Feng Tian untuk dua murid sejati yang ditinggalkan. Mereka juga menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, untungnya mereka beruntung, dan mereka akhirnya mengubah bahaya menjadi tawar-menawar dan berhasil mencapai Feng Tian Rilem. Turun dari udara, melihat kemegahan orang yang datang dan pergi di pulau Feng Tian, sentuhan syok muncul di wajah mereka berdua. Roh sejati teratas dari 3.000 dunia berkumpul di pulau ini, dan Raja Abadi yang kuat dapat dilihat di mana-mana. Konferensi Sembilan Surga sudah menjadi pemandangan langka di surga, tetapi dibandingkan dengan pemandangan saat ini, itu terlihat kerdil, seperti penyihir kecil. Tidak jauh dari sana, cahaya keemasan yang menyilaukan menembus udara, dan sepasang sayap emas perlahan terbuka dan terbuka, menampakkan tubuh yang simetris sempurna. Bulu emas, seperti pedang dengan cahaya keemasan, memantulkan wajah tampan pria itu, menambah sedikit martabat. Lihat, itu pangeran kesembilan dari Raja Peng besar bersayap emas dari Alam Peng. Itu sepadan dengan darah rok sayap emas, dan dia bergegas dari Alam Peng tanpa pengawalan Raja Alam Peng. Raja Wali bersayap emas memiliki teknik tubuh kecepatan tertinggi di 10.000 klan. Dikatakan bahwa Raja Wali bersayap emas menyebarkan teknik tubuhnya, dan bahkan lubang hitam di langit berbintang tidak dapat menelannya. Golden Winged Rock adalah garis keturunan terkuat di klan rok. Raja Dapeng bersayap emas juga terkenal di antara 3.000 alam. Wow! Di sisi lain, seorang pemuda memegang trisula biru-biru turun di pulau Feng Tian di atas ombak, memandangi sembilan pangeran Dapeng sayap emas, matanya penuh perang. Orang ini muncul, sekali lagi mengeluarkan seruan. Ini Be Ming Yuan, roh sejati pertama dari Alam Kun. Aku mendengar bahwa dua dunia Kun dan Peng telah berkonflik dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini medan perang roh jahat, roh tertinggi dari dua antarmuka super ini, aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit. Setiap kedatangan yang sombong, akan menarik semua orang di pulau itu untuk berdecak kagum dan berbicara. Berjalan di pulau Feng Tian, Meng Yao menyaksikan adegan ini, kecuali keterkejutan di hatinya, tetapi lebih banyak emosi. Jika tidak terluka oleh seribu bencana dan merusak reputasinya, dengan reputasinya sebagai kinsian, begitu dia muncul, dia akan menarik perhatian semua orang dan menarik banyak pengejaran. Dia seharusnya bertemu dengan roh sejati tertinggi dari tiga ribu alam ini, dan berbicara satu sama lain. Ini adalah keahliannya. Namun kini, ia malah tak berani menunjukkan wajah aslinya, apalagi melangkah maju berteman dengan orang-orang ini. Peri pedang Yuehua di sebelahnya, melihat pemandangan sekitarnya, pembangkit tenaga roh asli yang turun di udara dari waktu ke waktu, tampak sangat bersemangat. Dia tahu bahwa perjalanannya ke surga pasti benar. Meng Yao, aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa protos dan partainya telah tiba, dan para dewa dan dewi dunia nyata ada di sini. Jiansian Yuehua tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dan berkata, saya sudah menanyakan alamatnya, mari kita persiapkan, dan kita akan berkunjung sebentar lagi. Meng Yao menunduk, khawatir, diam. Apa yang terjadi? Sword Immortal Yuehua memperhatikan keanehan Meng Yao, mengerutkan kening dan bertanya. Meng Yao merasakan kegembiraan dan hirup pikup di sekitarnya, dan hanya merasa bahwa dia tidak cocok dengan pulau Feng Tian. Selain melihat Tian Xiao yang mempesona seperti bintang yang memegang bulan, dia merasa kecewa dan tidak bahagia. Bahkan ada pikiran yang melintas di benaknya, ingin segera pergi dari sini, kembali ke Feixian Man, dan tidak pernah muncul lagi dalam hidupnya. Saya ingin kembali. Kata Meng Yao tiba-tiba. Kembali. Wajah Jian Xian Yuehua tenggelam, melihat hati Meng Yao, dan mencibir, di mana Anda bisa kembali. Kembali ke Feixian Man, terus menanggung pandangan dan kritik sekte yang sama. Terus menanggung pengabayan para sesepuh sekte diam-diam. Meng Yao menyipitkan mata sedikit dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama bertahun-tahun, meskipun rekan biksu itu tidak mengatakan apa-apa di depannya, ada banyak diskusi di belakangnya, yang dia ketahui dengan jelas. Menjadi dingin, mengejek, mengkritik, kata-kata di mulut Yuehua Jian Xian memang menusuk rasa sakit di hati Meng Yao. Yuehua Swat Imortal berkata, kita semua ada di sini, apakah kita harus mundur? Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, kita harus mencobanya. Lihatlah pembangkit tenaga roh sejati di sekitarmu, dan dengarkan sosok sombong yang dibicarakan di mulut mereka. Swat Imortal Yuehua menunjuk ke sekeliling, tampak bersemangat, dan dengan gembira berkata, jika kita berada di alam dewa abadi, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk melihat roh-roh sejati yang tertinggi ini dan berhubungan dengan begitu banyak orang yang berkuasa. Meng Yao, ini kesempatan langka bagimu dan aku. Jika Anda dapat memahaminya, Anda dan saya tidak akan disembuhkan dari luka Anda, Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat kontak dan berkenalan dengan roh-roh sejati tertinggi di banyak dunia super. Siapa yang berani meremehkan kita saat kita kembali ke alam abadi Sen Xiao? Meng Yao tergerak oleh kata-kata Yuehua Jianxian. Yuehua Jianxian berkata lagi, meskipun Anda dan saya tidak memiliki reputasi di surga, tidak banyak orang di 3000 dunia yang mengetahui tentang ini. Dengan keterampilan piano kinsian Anda, Anda dapat memainkan beberapa lagu dengan santai, yang akan memukau dunia, dan Anda takut Anda tidak dapat bertemu dengan roh tertinggi. Meng Yao mengangguk, cahaya secara bertahap melintas di matanya, dan kepercayaan dirinya meningkat. Mereka melakukan perjalanan dengan cara ini, dan hanya dengan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka melihat beberapa roh sejati tertinggi yang sangat dinantikan muncul, yang menarik banyak kejutan. Dari mulut orang lain, saya mendengar banyak nama dari roh sejati tertinggi. Xiayin, roh sejati pertama dari klan Skyai, dan orang pertama yang memenangkan monumen batu biok. Semangat sejati tertinggi dari klan batu hancur. Wanita Feng Ziwang memiliki hati yang kuat, dan keduanya bekerja sama untuk menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Dengarkan saja Yuehua Swat Immortal berkata, ada juga Su Zhu dari dunia pedang. Dia telah menjadi master puncak dari pedang ke sembilan puncak hanya di usia muda. Bakat macam apa ini? Meng Yao mengangguk dan berkata, aku baru saja mendengar bahwa Su Zhu ini membunuh roh tertinggi dari klan Skyai seribu tahun yang lalu, ketika dia masih di zaman surgawi, dan membuat kebencian yang mendalam dengan klan Skyai. Terjadi perkelahian. Yuehua Jianxian berkata, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu, mereka harus berteman. Aku juga seorang tukang reparasi pedang, dan aku memiliki banyak pengalaman dalam ilmu pedang. Aku seharusnya bisa berbicara dengan master puncak pedang ke sembilan puncak di dunia pedang. Baik. Harapan melonjak di hati Meng Yao, mengatakan, dengarkan saja kamu, dan kunjungi protos dulu. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki cederanya, semuanya mudah untuk dikatakan. Bab 2847 Feng Tianri Lem, Kediaman Protos Seharusnya Nian Qi yang sudah memberitahunya setelah Suzimo datang dan menjelaskan niatnya, seorang anggota protos membawanya ke sebuah rumah. Nian Qi telah menunggu di dalam, melihat Suzimo datang, menahan kegembiraan dan kebahagiaannya, dan berpura-pura tenang. Ketika protos pensiun dan hanya ada dua orang yang tersisa di ruangan itu, Nian Qi benar-benar melepaskan emosi sebenarnya di hatinya, matanya merah, dan serangkaian tetesan air mata mengalir ke bawah. Perpisahan kali ini terlalu lama baginya. Selama bertahun-tahun, dia telah berada di alam cahaya, meskipun dia dikelilingi oleh darah para dewa yang sama, tetapi dia tidak pernah bahagia dan tidak dapat menemukan rasa memiliki. Baru setelah dia bertemu kembali dengan Suzimo, hatinya benar-benar tenang. Mata Suzimo lembut. Meski Nian Qi sudah dewasa, Suzimo tetap memperlakukannya seperti dulu, tidak berbeda. Tidak perlu menyapa mereka berdua, setelah mereka duduk, mereka masing-masing menceritakan pengalaman mereka setelah pendakian. Di sekitar ruangan ini, Nian Qi, dengan bantuan kekuatan keyakinan pada mahkota, telah menempatkan batasan sebelumnya, dan tidak takut orang lain mengintip dan menguping. Keduanya bersatu kembali setelah lama absen, dan ada banyak hal yang bisa dikatakan di hati mereka. Tiba-tiba, beberapa jam berlalu. Dari mulut Nian Qi, Suzimo mendengar beberapa rahasia tentang dunia cerah. Seorang kaisar besar lahir di dunia yang cerah, yang menciptakan era yang cerah. Hasilnya, prestise dan kekuatan dunia cerah di dunia Zongkian telah mencapai puncaknya, seperti berada di langit. Namun, dikatakan bahwa karena malapetaka langit dan bumi, kaisar Agung Duang Ming meninggal, menyebabkan jatuhnya alam cerah. Alasan mengapa Suzimo membicarakan hal ini juga karena Dewa Seni Beladiri telah turun ke beberapa humanoid saat melintasi bencana ke-10 Zenwu. Salah satunya penuh dengan cahaya kemasan, begelombang dengan darah kemasan, sangat mirip dengan protos. Suzimo sudah dapat memastikan bahwa beberapa dari mereka adalah kaisar di masa yang akan datang. Melalui Sisi Nian Ki, Suzimo juga dapat memastikan bahwa sosok yang muncul di kesengsaraan surga Wizen Wu adalah kaisar Guang Ming yang dulunya. Kaisar besar ini tampaknya memiliki ciri yang sama. Jangan mati dengan baik. Jatuhnya kaisar besar ini semuanya terkait dengan malapetaka yang melanda tiga ribu alam dan memengaruhi kehidupan semua ras. Raja Iblis, penguasa neraka, ibu hantu Brahma, setan, dosa. Alam Fengtian, surga. Jika malapetaka langit dan bumi ini terjadi di bawah kepala Tuhan Iblis, dan kaisar besar dari dunia seribu menengah berjuang keras, lalu apa peran alam Fengtian dan pengadilan surgawi di dalamnya? Banyak potongan informasi muncul di benak Suzimo. Namun, fragment-fragment ini masih belum bisa disatukan menjadi kebenaran akhir. Saat Suzimo sedang bermeditasi, dia mendengar Nyan Ki terus berkata, namun, di era gelap setelah era cerah, alam cerah naik dengan cepat dan menjadi salah satu alam super lagi. Zaman kegelapan. Hati Suzimo tergerak. Dalam malapetaka ke-10 dari Desolate Martial Tribulation, dengan kedatangan Great Emperor of Light, memang ada sosok yang diselimuti kegelapan. Jika kita mengatakan bahwa dulu pernah ada era kegelapan, sosok itu seharusnya adalah kaisar kegelapan. Seharusnya seperti ini. Di antara 3.000 alam, karena ada alam terang, seharusnya ada alam gelap. Suzimo merenung sedikit, dan tiba-tiba bertanya, sepertinya tidak ada dunia gelap di 3.000 alam hari ini. Nyan Ki menganggup dan berkata, setelah kaisar kegelapan jatuh, dunia gelap, yang pernah makmur untuk sementara waktu, juga benar-benar dimusnahkan dalam bencana langit dan bumi. Ini, hati Suzimo kaget. Antar muka tempat kaisar lahir baru saja dihapus dari alam atas tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan Nyan Ki, seseorang berbisik. Apa masalahnya? Nyan Ki sedikit mengernyit. Dia dan Suzimo sudah lama tidak bertemu, dan masih banyak hal yang harus dibicarakan. Mereka tidak ingin diganggu, jadi wajar saja jika mereka sedikit tidak senang ketika mendengar ketukan di pintu. Nyan Ki memiliki darah keluarga kerajaan protos yang mengalir di tubuhnya, dan statusnya memang mulia. Para protos di luar pintu cukup hormat, tetapi berdiri di depan pintu dan berkata, di luar pintu, ada dua dewa sejati dari surga. Mereka berkata bahwa mereka datang memunjungi Dewi dan Dewi dengan hadiah, dan sikap mereka cukup tulus. Guru Minghui tidak ada di sini, jadi saya datang untuk bertanya pada Guru Nyan Ki. Tidak melihat. Nyan Ki menolak tanpa memikirkannya. Untuk orang-orang yang tidak relevan ini, dia tidak ingin menyanyiakan sedikit waktu. Suzimo mendengar bahwa dia berasal dari surga, dan hatinya tergerak, mungkin kakik Sian Junyu. Namun, jika Junyu, mengapa dia datang menemui Dewi dan Dewi dengan hadiah? Ini tidak seperti gaya Junyu. Siapa di surga? Suzimo bertanya dengan santai. Protos di luar menjawab, saya mendengar bahwa itu dari alam abadisensiaw, yang satu bernama Yuehua, dan yang lainnya dikenal sebagai King Sian, salah satu dari empat peri besar di surga. Oh. Suzimo sedikit mengangkat alisnya. Apakah kamu kenal putranya? Nyan Ki memperhatikan bahwa Suzimo terlihat berbeda dan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. Suzimo tersenyum, dan hanya menceritakan keluhan mereka berdua sebelum berkata dengan penuh arti, Nyan Ki, kamu bisa pergi dan menemui mereka. Rumah Protos, di Aula Resepsi. Peri pedang Yuehua dan Mengyao menunggu di sini dengan sabar, merasa cukup gugup, seolah-olah perjalanan waktu jauh lebih lambat. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Di kedalaman rumah, seorang wanita berjubah emas mondar-mandir, mengenakan mahkota emas di kepalanya. Dia sangat cantik dan menjengkelkan. Peri pedang Yuehua melihat orang ini dan matanya berbinar. Meskipun dia belum pernah melihat Nyan Ki, dia mengenali Dewi Nyan Ki begitu dia melihat mahkota para dewa. Pedang abadi Yuehua bangkit dengan cepat, menundukkan tangannya ke Nyan Ki dan berkata, di dunia bawah Yuehua, temui Tuan Nyan Ki. Saya sudah mengagumi nama orang dewasa sejak lama, tapi saya tidak punya kesempatan untuk bertemu. Ketika saya melihatnya hari ini, ternyata luar biasa dan indah. Mengyao merasa mual saat mendengarnya. Yuehua Jianxian jelas tiba di pulau Fengtian, hanya untuk mengetahui nama Nyan Ki, tetapi sekarang dia tidak memiliki rasa malu. Mengyao juga berdiri, menundukkan tangannya dan berkata, di dunia bawah Mengyao, saya telah melihat guru Nyan Ki. Nyan Ki tersenyum tipis, mengangguk ke arah keduanya, duduk di kursi utama, dengan santai berkata, untuk nama keduanya, hanya aku yang benar. Sebelum Yuehua Jianxian dan Mengyao sempat bereaksi, Nyan Ki berkata lagi, duduklah, kalian berdua. Yuehua Jianxian mendengar ini, dan langsung merasa tersanjung. Tuan Nyan Ki mendengar tentang saya. Yuehua Jianxian diam-diam sangat gembira dan tidak bisa menahan untuk bertanya. Tanpa diduga, namanya telah diteruskan ke alam cahaya. Bahkan Yuehua Jianxian sendiri merasa sedikit luar biasa. Tampaknya tidak ada yang luar biasa tentang dia, mampu menyebarkan surga, dan bahkan membiarkan seorang Dewi tahu maksudnya. Saya mendengarnya disebutkan oleh seorang teman. Nyan Ki sedikit menganggup dan berkata dengan ringan. Bab 2848. Saya mendengarnya disebutkan oleh seorang teman. Kata-kata Nyan Ki membuat Yuehua Jianxian merasa percaya diri. Awalnya, Yuehua Jianxian tidak yakin dengan perjalanan ini. Tapi sekarang, melihat sikap Dewi Nyan Ki terhadap dirinya sendiri, kepercayaan dirinya tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Mengyao mengerutkan kening di samping. Dia lebih tajam pada pikirannya, dan samar-samar merasa bahwa perkataan Dewi Nyan Ki sepertinya memiliki sesuatu yang mendalam. Hanya saja dia tidak mengerti untuk sementara waktu. Nyan Ki berkata, Pastor Suzu adalah tamu di sisi saya, jadi saya menunda sedikit dan keluar terlambat. Maafkan saya untuk dua orang tahu itu. Teman Suzu. Pedang abadi Yuehua bergerak di dalam hatinya dan dengan cepat bertanya, tapi Master Puncak Pedang Kesembilan Puncak di Alam Pedang. Persis. Nyan Ki mengangguk dan bertanya, apakah kamu mengenalinya? Swat Immortal Yuehua tersenyum, mengangkat suaranya, dan berkata, meskipun saya belum pernah bertemu Suzu, tetapi nama Master Puncak dari Puncak Pedang Kesembilan, tidak ada seorang pun di 3000 alam yang tahu, tidak ada yang tahu. Rekan Taois saya Suzu dan saya sama-sama adalah tukang reparasi pedang. Mereka seperti rekan praktisi. Saya hanya membenci kenalannya. Saya datang ke Fengtian Rilem kali ini dan saya sedang mencari kesempatan untuk bertemu. Meng Yao juga merasakan kejutan di hatinya. Keduanya masih berbicara tentang Suzu di Alam Pedang sebelumnya, tetapi mereka tidak berharap mendapatkan berita dari Suzu di Alam Pedang di Protos. Jika Anda bisa berteman dengan Suzu Tau ini di sini di Protos, bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Pada titik ini, Meng Yao juga bangun dan berkata, saya mengagumi sikap Suzu Tau untuk waktu yang lama. Meskipun saya bukan tukang reparasi pedang, dia memiliki cukup banyak pengalaman di Kindao. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin membantu Guru Nian Ki dan Taois Suzu. Song, silakan mencicipi keduanya. Dengan reputasi Meng Yao sebagai Kinsian pada masa itu, bagaimana dia bisa bermain piano sejauh ini untuk orang lain. Tetapi sekarang, untuk berkenalan dengan yang kuat di Alam Feng Tian dan membuat koneksi, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Nian Ki tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jiansian Yuehua terbatuk ringan dan berkata, mungkin agak sombong. Jika Taois Suzu juga ada di tempatmu, lebih baik mengajaknya kencan, jadi aku bisa bertemu langsung denganmu. Baik. Nian Ki setuju dengan santai. Yuehua Jiansian dan Meng Yao sangat gembira. Masalah ini, saya akan membicarakannya nanti. Nian Ki tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, kenapa kamu ada di sini sekarang? Swat Immortal Yuehua segera menyingkirkan senyumnya, dan berkata dengan wajah serius, kedua saya berada di jalan yang benar dari gerbang abadi surga, dan saya mengambil tanggung jawab sebagai ksatria akting, berjuang untuk keadilan, membunuh iblis dan melenyapkan iblis, tapi aku tidak menyangka akan terluka para oleh iblis besar yang tidak ada habisnya. Penderitaan. Swat Immortal Yuehua menghela nafas, memegangi lengan bajunya yang kosong di satu tangan, dan berkata, setan itu memiliki hati yang jahat, dengan sengaja meninggalkan hidup kita, menghancurkan pikiran dan keinginan kita dengan kekuatan-kekuatan magis yang tidak dapat diubah, ingin membuat kita menyerah. Untuk dia. Retorika ini sudah sewajarnya disiapkan olehnya sejak lama, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan simpati dari protos. Mengyao juga berkata, pada awalnya, saya berkelahi dengan setan piano, dan keduanya hanya kompetisi yang adil. Namun, setan piano kehilangan piano, tetapi menjadi marah. Setan besar di belakang setan piano menembak saya dan melukai saya. Kata-kata ini, tentu saja, juga membalikkan hitam dan putih. Pertempuran pertama Jianmu, tetapi Qin Xian kalah, menjadi marah, dan ingin menyelinap menyerang Qin di Menkyu Siluo, tetapi dihentikan oleh Huang Wu dan menamparkan wajahnya. Detail seperti ini, saya khawatir hanya mereka yang hadir yang bisa melihat dengan jelas. Peri pedang Yuehua dan Mengyao berani berbicara, tetapi mereka hanya bertekad. Dewi Nianqi, yang berada jauh di dunia cahaya, tidak dapat mengetahui detail spesifik dari pertempuran di Gunung Jianmu. Nianqi berkata, dengan cara ini, pertemuan antara keduanya memang disesalkan. Melihat usianya yang masih muda, wanita ini benar-benar curang. Melihat nada ramah Nianqi, Yuehua Jansian terus berkata, kami berdua mendengar bahwa keluarga kerajaan protos ahli dalam teknik penyembuhan. Itu tak tertandingi di dunia dan dapat menyingkirkan kekuatan supernatural yang ditinggalkan. Jadi kali ini saya datang ke sini untuk bertanya kepada guru Nianqi apakah dia bisa bergerak untuk membantu saya dan saya menyingkirkan penderitaan orang mati. Saat dia mendekat, Yuehua Jansian dengan cepat melepas tas penyimpanannya dan berkata, saya sudah menyiapkan hadiah yang bagus lain kali, terimalah dari guru Nianqi. Mengiau pun dengan cepat menyerahkan tas penyimpanan yang telah dia persiapkan. Nianqi tidak menerimanya, tapi hanya tersenyum dan bertanya, jika kalian berdua sembuh dari lukanya, apa rencanamu selanjutnya? Yuehua Jansian dan Mengiau sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata, cedera sembuh. Mendengarkan nada Dewi Nianqi, sepertinya dia berniat membantu mereka. Yuehua Jansian dengan cepat berlutut dan menundupkan tangannya ke Nianqi dengan tatapan hormat, dan berkata, jika Tuan Nianqi bersedia mengambil tindakan dan membantu saya menyembuhkan luka yang tidak pernah pulih, saya ingin mengikuti pengiriman guru Nianqi mulai sekarang pada, tidak lebih. Melihat Yuehua Jansian menjatuhkan, Mengiau berlutut di tanah, dia tidak bisa berdiri di samping, dia hanya bisa menggigit peluru dan berlutut. Pedang abadi Yuehua berkata lagi, tentu saja, jika lukanya sembuh, hal pertama adalah kembali ke surga dan membalas dendam untuk iblis itu. Di hati Yuehua Jansian, ada pikiran lain. Sekarang saya memiliki semua hal baik untuk dikatakan, jika lukanya sembuh, ketika dia kembali ke surga, dia diharapkan untuk melangkah lebih jauh, melangkah ke gua surga dan menjadi Raja Peri. Mengenai apa yang kita bicarakan hari ini, saya pikir itu belum terjadi. Balas dendam. Sebuah ejekan yang tak terlihat melintas di mata Nianqi, dan bertanya, apakah kamu telah memukulnya? Saya. Yuehua Swat Imortal membuka mulutnya, dan Jianmuxia muncul di benaknya, sosok yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan, merasakan tekanan yang luar biasa lagi, seolah-olah mimpi buruk menyelimuti dirinya, dan jantungnya berdebar-debar. Kata-kata besar yang terlontar ke mulut tidak bisa diucapkan untuk sementara waktu. Mengyao di samping tampak dingin dan tiba-tiba berkata, kita tidak bisa menandingi iblis itu sekarang, tapi kita bisa memotong sayapnya dulu. Iblis itu mendirikan Sekte Desolate Surgawi di alam iblis surga, yang penuh dengan perbaikan iblis keji. Jika dia bisa menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatan tempurnya, dia pasti akan menghancurkan Sekte Desolate hari itu. Mengyao ingin melakukan lebih dari itu. Dia ingin menghancurkan Tianhuangzong, ingin membunuh Demon Qin. Qin Demon telah menjadi iblisnya. Hanya dengan membunuh Qin Demon dia bisa memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Dia ingin mengambil kembali semua miliknya. Biarkan Sekte Desolate Surgawi dihancurkan. Nian Ki tanpa ekspresi dan berkata pelan. Ketika Yuehua Jianxian dan Mengyao mendengar nada suara Nian Ki, mereka sepertinya ada yang salah. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka hanya mendengar Nian Ki berkata, kalian berdua hanya ingin bertemu Tao Isusu, kan? Persis. Yuehua Jianxian dan Mengyao menganggup dengan cepat. Nian Ki berkata, dia telah datang, tepat di belakangmu. Apa? Yuehua Jianxian dan Mengyao terkejut. Dari sudut mata mereka, mereka melihat sekilas sosok yang duduk tidak jauh di belakang mereka. Ketika orang ini memasuki aula dan ketika dia duduk di sana, mereka berdua tidak menyadarinya. Keduanya terkejut dan bahagia, menoleh dan melihat sekeliling, mengangkat tangan, dan hendak memberi hormat, tetapi tiba-tiba mereka terkejut di tempat, mata mereka membelalak. Kejutan barusan menghilang seketika. Sebaliknya, ada horor yang tak ada habisnya. Bab 2849 Pria itu berambut hitam dan berkemeja biru, dengan mata yang indah, duduk di kursi seperti sarjana lemah di debu, memandang keduanya sambil tersenyum. Mendesis Peri pedang Yuehua dan Mengyao melihat orang ini, seolah-olah mereka telah melihat hantu, mereka menghirup udara dengan ketakutan, rambut mereka berdiri, dan kulit kepala mereka meledak. Kamu, kamu, kamu. Suara Yuehua Jianxian bergetar, dan sepertinya ada banyak hal yang harus dikatakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Wajah Mengyao juga menjadi pucat. Apa yang terjadi? Su Zimo. Bukankah orang ini dipukuli ke dalam kuburan kaisar oleh Master Akademi, dan mati? Su Zimo dan Su Zhu adalah orang yang sama. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menjadi Master Puncak Pedang ke-9 di dunia pedang? Kenapa dia di sini? Apa hubungan dia dengan Dewi Nianqi? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di benaknya, Mengyao hanya merasa ada kekacauan di kepalanya, dan dia tidak bisa memahaminya. Su Zimo duduk di sana, Yuehua Jianxian dan Mengyao berlutut di tanah, dan ketiganya saling memandang seperti ini. Seluruh Aola tiba-tiba menjadi sunyi. Peri pedang Yuehua dan Mengyao tiba-tiba menemukan bahwa semut yang mereka pikir bisa mereka injak-injak sampai mati telah tumbuh sampai titik ini. Kamu seharusnya tidak datang. Su Zimo perlahan bangkit, memandang mereka berdua dengan tenang, dan berkata pelan. Keluhan antara kedua belah pihak sangat dalam, dan tidak ada ruang untuk api dan air, dan dia tidak bermaksud untuk bersikap sopan satu sama lain. Di kalimat pertama, dia mengungkapkan niat membunuhnya. Pada awalnya, dia terbunuh dalam dua dijit di alam abadi Sen Xiao, tetapi kemudian Dewa Seni bela diri yang menembaknya, dan baru kemudian melakukan dua kekalahan besar. Selain itu, keduanya tahu tentang tubuh asli Qingliannya, jadi mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Apakah itu Yuehua Swat Imortal atau Mengyao? Mereka semua adalah orang yang harus melapor ke Hafir. Baru saja Nianqi bertanya kepada mereka apa yang mereka rencanakan untuk pulih dari cedera, dan keduanya tidak menyembunyikan niat mereka. Mengyao bahkan mengancam akan menyerang Tian Huang Song. Su Zimo tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Anda susu. Yuehua Jianxian berdiri dengan suara gedebuk, ekspresinya terus berubah, menatap Su Zimo dengan saksama, mengertakan gigi dan berkata. Meskipun dia sudah bereaksi, dia tidak bisa mengerti bagaimana yang disebut Master Puncak Pedang ke-9 di dunia pedang adalah Su Zimo. Legenda mengatakan bahwa ketika Su Zimo jatuh, dia baru saja melangkah ke dunia kebenaran. Berapa tahun telah berlalu sejak itu, apakah Anda telah berkultivasi ke tingkat alam kosong? Swat Immortal Yuehua tidak akan mengasosiasikan Master Puncak Dunia Pedang di periode Kong Ming dengan orang mati seperti Su Zimo. Su Zimo berjalan perlahan menuju keduanya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Swat Immortal Yuehua memandang Su Zimo yang semakin dekat, gemetar, dan dengan tegas berteriak, ini adalah Feng Tian Rilem. Anda tidak diizinkan untuk bertarung secara pribadi. Ini rumah pribadi. Su Zimo berkata dengan ringan, membunuh di sini, aturan Feng Tian tidak valid. Setelah hanya beberapa nafas, Yuehua Swat Immortal sudah berkeringat deras mendengar kata-kata ini, kakinya menjadi semakin ketakutan. Jika dulu, mungkin tidak terlalu banyak. Tapi sekarang, dia telah disiksa selama bertahun-tahun, luka-lukanya belum sembuh, dan dia telah kehilangan lengan yang lain. Menghadapi Su Zimo, master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang, dia telah membunuh pria kejam yang membunuh roh sejati tertinggi. Dia telah ketakutan, berani. Su Zimo, saudara muda Su, saudara Su. Yuehua Jianxian mengubah tiga gelar satu demi satu, dan mencoba tersenyum, berkata, keluhan sebelumnya benar-benar kesalahpahaman, aku, aku, aku. Su Zimo tidak mendengarnya, tetapi terus bergerak maju, semakin dekat dan semakin dekat dengan mereka berdua. Suara langkah kakinya tidak ringan atau berat. Tapi jatuh ke telinga peri pedang Yuehua seperti pengingat dari Yin Chao Jifu. Tuan Nianqi, tolong. Melihat Su Zimo tidak tergerak, Yuehua Jianxian menoleh untuk melihat Nianqi dengan wajah panik, dan berkata dengan tidak jelas, ini adalah protos, dia adalah dunia pedang, ah, tidak, ini adalah surga, he, he, you tidak bisa membunuh orang di sini. Nianqi memandang peri pedang Yuehua dengan merendahkan, dengan ekspresi dingin, dan berkata, aku lupa memberitahumu satu hal. Aku juga berasal dari benua surgawi yang sunyi di alam bawah. Aku telah bersama putranya selama bertahun-tahun dan anggap dia sebagai kerabat terpentingnya. Jika Anda adalah musuh dia, Anda adalah musuh saya. Kalimat ini setara dengan memadamkan harapan terakhir di hati Yuehua Jianxian. Mengiau awalnya menundukkan kepalanya ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia sudah menerima takdirnya. Tetapi ketika Nianqi selesai mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh melintas di matanya yang terkulai. Mengiau berbalik tiba-tiba, dan dengan satu gerakan, dia bergegas menuju Nianqi yang sedang duduk di posisi tinggi di belakangnya, dengan kecepatan yang luar biasa. Karena keduanya telah berada di alam bawah selama bertahun-tahun, itu berarti Nianqi sama pentingnya bagi Su Zimo. Meskipun Su Zimo hanya dalam kehampaan, bagaimanapun juga, dia pernah membunuh roh sejati tertinggi, dan reputasinya begitu ganas sehingga Mengiau tidak berani melawannya. Namun Dewi Nianqi di belakang, ranah kultifasi baru saja melangkah ke ranah. Selama dia bisa menghentikan Nianqi sejak awal, adalah mungkin bagi Su Zimo untuk melemparkan perangkat penghindar tikus. Ini mungkin satu-satunya hidupnya. Dia tidak ingin mati, juga tidak ingin kalah. Setidaknya, saya tidak bisa kalah dari Su Zimo, yang pernah dianggapnya sebagai semut. Tubuh Mengiau sangat cepat. Kali ini, dia merilis hampir semua tentang dirinya. Tapi tidak peduli seberapa cepat tubuhnya, tidak ada cahaya pedang pirus secepatnya. Kilatan cahaya pedang pirus, yang terakhir datang lebih dulu, dan tenggelam ke dalam tubuh Mengiau. Engah. Ditemani oleh panah darah, Jiang Wang langsung menembus dadanya. Mengiau mengguncang tubuhnya, menatap Dewi Nianqi yang ada di dekatnya, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Qi dan darah menghilang dengan cepat. Luka pedang di dada tidak fatal. Tapi niat pedang menakutkan yang terkandung dalam cahaya pedang ini meledak ke tubuhnya. Keheningan, kesuraman, senja, seketika menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam keadaan linglung, dia merasa seolah-olah dikuburkan di kuburan, dengan vitalitas lewat dengan cepat, matanya penuh keputus asaan dan kengganan. Mengiau tidak bisa menahannya, dan jatuh lemas ke tanah. Ledakan. Suara teredam datang dari telinga Mengiau. Segera setelah itu, ledakan tulang berderak terdengar, dan sosok Yuehua Jianxian jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, dan datang ke sisinya. Saat berikutnya, langkah kaki seperti kematian terdengar lagi. Tidak butuh waktu lama bagi sosok dan wajah yang mereka kenal untuk mendatangi mereka berdua, merendahkan, menatap dua orang yang lumpuh di tanah seperti anjing mati. Saya tidak yakin. Kerudung di wajah Mengiau telah dirobek oleh Jianqi, memperlihatkan wajah bekas luka, menatap Su Zimo dengan kepahitan. Karena terlalu kuat, bekas luka di wajahnya sedikit kemerahan, dan ketika disatukan, terlihat lebih mengerikan. Apa keberatan Anda? Nada suara Su Zimo tenang. Jika aku tidak terluka oleh Huang Wu, kamu mungkin tidak akan mengalahkanku dalam pertempuran hari ini. Mengiau mengertakan gigi dan berkata, Su Zimo, jangan bangga, aku kalah dari Huang Wu, tapi aku tidak kalah darimu. Aku Kinsian, bagaimana aku bisa kalah darimu? Menurutmu siapa Huang Wu itu? Su Zimo bertanya dengan ringan. Mengiau tertegun sejenak, tetapi tidak mengerti arti kata-kata Su Zimo. Saat berikutnya, saya melihat dua kelompok api ungu perlahan muncul di mata Su Zimo. Dalam keadaan linglung, sosok berjubah ungu yang merupakan raja atas dunia dan tak terkalahkan secara bertahap tumpang tindih dengan cendikiawan tampan di depannya. Bab 2850. Itu dia, itu dia. Arab. Bagaimana bisa? Adegan melintas di depan mata Mengiau, seolah-olah dia telah kembali ke bintang Long Yuan saat dia bertemu Su Zimo untuk pertama kalinya. Saat itu, Su Zimo seperti seekor semut yang bisa dia injak-injak sampai mati sesuka hati. Dia bahkan tidak memiliki kesan yang dalam tentang semut ini. Dia tidak bisa berpikir bahwa bertahun-tahun kemudian, semut yang lemah itu akan tumbuh sampai dia melihat ke atas. Tentang Bintang Long Yuan Su Zimo, Yuehua Jianxian dan Mengiau bertemu untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, ada tiga lagi. Semuanya seperti reinkarnasi. Keluhan antara tiga orang, pada saat ini, pada akhirnya akan berakhir. Pada saat ini, ekspresi Su Zimo bergerak, dan dia terlihat sedikit, seolah-olah dia menyadarinya. Berhenti. Di luar aulah, terdengar teriakan tajam. Yuehua Jianxian dipukul oleh Su Zimo, tubuhnya retak, darahnya hilang, dan vitalitasnya menurun. Mendengar suara ini, ada ledakan vitalitas di matanya lagi, dan dia menghabiskan kekuatan terakhirnya dan berteriak dengan keras, tolong aku. Ekspresi Su Zimo acu tak acu, tidak tergerak, menjentikkan dengan ujung jarinya. Dua aura pedang yang ganas langsung menghilang ke alis Yuehua Swat Imortal dan Mengiau, menembus kedua jiwa itu. Segera setelah itu, seorang pria yang mengenakan baju besi emas dan memegang pedang besar berjalan ke ola, melihat keperi pedang Yuehua dan Mengiau yang baru saja dibunuh oleh Su Zimo, ekspresinya muram. Nianki mengerutkan kening, ekspresinya serius, dan buru-buru menyebarkan suara itu untuk mengingatkan Su Zimo, itu Putra Minghui. Anda begitu berani untuk membunuh di wilayah protos saya. Putra Dewa Minghui menatap Su Zimo, darah di tubuhnya naik, meledak dengan cahaya kemasan, dan pedang besar di tangannya terangkat, membunuh. Minghui, ini adalah kesalahpahaman. Dengan satu gerakan, Nianki dengan cepat berdiri di depan Su Zimo, membuka tangannya, menghadap Putra Dewa Minghui, dan berkata, dua orang di surga datang menemuinya, tetapi mereka berniat buruk. Mereka ingin menembak saya, itu Taoise Su Zimo, baru saja menyelamatkan saya. Kata-kata ini bukan omong kosong, Mengiau memang ingin menahan Nianki untuk mengancam Su Zimo sekarang. Oh. Putra Dewa Minghui masih tidak meletakkan pedang raksasa di tangannya, menunjuk ke Su Zimo, niat membunuh di matanya tidak hilang, dan bertanya, Saya hanya meminta Anda untuk berhenti, mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Kamu siapa? Su Zimo bertanya dengan ringan. Putra Dewa Minghui tampak dingin dan perlahan berkata, Su Zou, percaya atau tidak, sekarang aku bisa memotongmu, sehingga kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Anda dapat mencoba. Nada suara Su Zimo masih polos, tetapi kata-katanya tit for tat, dan dia tidak menyerah. Putra Minghui sedang menceritakan yang lama dengan beberapa jiwa sejati tertinggi di luar sebelumnya mendengar bahwa Nianki berada di alam Fengtian, dia bertemu dengan seorang tua yang berperilaku sangat dekat, dan dia bergegas kembali. Oleh karena itu, meski tanpa penampilan Yuehua Jianxian dan Mengyao, dia masih penuh permusuhan terhadap Su Zimo. Dia sudah menganggap Nianki sebagai orangnya sendiri. Setiap lawan jenis yang muncul di sebelah Nianki akan membangkitkan kewaspadaannya. Dihadapkan pada ancaman Putra Minghui, Su Zimo secara alami tidak peduli. Di peringkat yang sama, dia tidak takut pada lawan manapun. Ini adalah kediaman pribadi Protos, bahkan jika Raja Protos akhirnya mengambil gambar, Su Zimo pasti akan keluar dari tubuhnya. Di alam Fengtian, langit gua tidak bisa dilepaskan. Tanpa batasan gua, bahkan jika itu adalah Raja Tuhan, dia tidak bisa terjebak. Minghui, jangan salahkan Taui Su Zou untuk masalah ini. Nianki memandang Putra Dewa Minghui, menekankan di sini, dan mengucapkan setiap kata. Putra Minghui tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap Su Zimo dengan saksama. Semakin Nianki melindungi Su Zimo, semakin banyak niat membunuh di hatinya. Ada jalan buntu antara kedua belah pihak. Putra Dewa Minghui tiba-tiba menyingkirkan pedang raksasa itu, tertawa, dan berkata, kita akan memiliki waktu yang lama di Jepang, dan saya akan memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu pedang Anda di masa depan. Setelah berbicara, Putra Dewa Minghui berhenti terjerat, berbalik dan pergi. Nianki, aku akan kembali dulu. Keduanya mengobrol lama, dan setelah kejadian ini, Su Zimo tidak bisa terus tinggal di protos. Aku kirim kamu. Nianki mengantar Su Zimo keluar dari kediaman protos, dan berkata, anakku, kamu harus berhati-hati terhadap Minghui. Orang ini berpikiran sempit, meskipun dia tidak mempermalukanmu hari ini, aku khawatir akan ada beberapa gerakan masa depan. Tidak masalah. Su Zimo tersenyum, dan berkata, apakah ada trik, saya akan ikuti. Sisi lain. Sen Zee Minghui meninggalkan aulah diskusi, menyembunyikan senyumnya, sedikit menyipitkan mata, wajahnya muram, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Guru Minghui Hamba Dewa yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun keluar, melihat pikiran Putra Dewa Minghui, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak membunuh Su Su sekarang? Putra Dewa Minghui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bunuh, selalu harus membunuh. Namun, ini bukan waktu terbaik untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga, orang ini adalah master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Jika dia mati di rumah pribadi protos, bahkan jika dia dibunuh olehku dalam pertempuran yang adil, dia akan dengan mudah jatuh ke lidah. Terlebih lagi, Nian Ki ada di sini. Jika Anda menembak Su Su ini, Nian Ki pasti akan menghentikannya, dan saya khawatir itu tidak akan menjadi apa-apa pada akhirnya. Hamba Dewa itu berkata sambil berpikir, tuanku, Anda bermaksud melakukannya lagi di medan perang iblis. Baik. Putra Dewa Minghui berkata, Nian Ki tidak akan memasuki medan perang roh jahat kali ini. Tidak peduli apa yang terjadi di medan perang roh jahat, orang luar tidak dapat ikut campur. Lebih jauh lagi, dalam pandangan penuh, jika dia dipenggal secara terbuka, dunia pedang hanya bisa mengenalinya, menyalahkan Su Su atas ilmu pedang dan keterampilan inferiornya. Setelah jeda singkat, kilatan cahaya melintas di mata Dewa Putra Minghui, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berkata, Terlebih lagi, jika Anda ingin membunuh orang ini, saya mungkin tidak mengambil tindakan sendiri. Oh. Hamba Dewa itu tampak bingung dan bertanya, Apa yang Anda katakan, Tuan Anda? Dua orang yang baru saja meninggal itu dari surga. Putra Dewa Minghui berkata, Sebentar lagi, Anda akan menceritakan kisah kematian dua orang ini di bawah Su Sujian. Sejauh yang saya tahu, roh tertinggi di surga sekarang ada di Pulau Fengtian. Tak perlu dikatakan, hamba Dewa memahaminya, matanya berbinar, dan berkata, Tuanku ingin membunuh seseorang dengan pisau. Putra Minghui tersenyum dan mengangguk. Hamba Dewa kemudian sedikit mengernyit, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, Namun, sejauh yang saya tahu, ada tiga alam peri, Buddha dan iblis di surga. Tepat di alam surga, semua dikatakan bahwa ada banyak alam abadi di sembilan surga. Untuk bertarung. Jika dua orang yang baru saja meninggal tidak ada hubungannya dengan roh tertinggi dari surga, dia mungkin tidak akan membalas mereka berdua, kan? He he, kamu tidak tahu itu. Putra Dewa Minghui terkekeh dan bertanya, siapakah roh sejati tertinggi di surga, tahukah Anda? Kudengar itu adalah seorang wanita bernama Junyu, berpakaian seperti tahu, membawa papan catur persegi besar. Jawab hamba Dewa. Putra Dewa Minghui berkata, Junyu ini memiliki gelar lain, Kixian, salah satu dari empat peri besar di surga. Dan orang yang baru saja meninggal adalah salah satu dari empat peri besar, Kixian. Apa? Hamba Dewa tiba-tiba. Putra Dewa Minghui tersenyum dan berkata, keduanya berasal dari alam abadi Sen Xiao, dan mereka berdua berada di antara empat peri agung. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, apakah Anda percaya? Kudengar catur abadi ini sangat suka berperang. Sekarang Kixian sudah mati, bagaimana catur abadi bisa duduk diam? Saat itu, kita hanya perlu menonton dari pinggir dan menonton pertunjukan besar. Tuanku pintar. Pelayan itu berseru. Terima kasih telah menonton!